Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya mau mencoba untuk membuat isi ulang gelmbung sabun Ini dari bahan CMC CMC ini teman-teman bisa beli di toko kue atau bisa juga di toko kimia Ini CMC yang put, yang biasa untuk mengentalkan makanan Jadi harganya cukup murah Kisaran 10 ribuan Nah ini CMC nya bentuknya serbuk Nah nanti ini bisa kita larutkan dengan air Agar bisa mengental Ini salah satu bahan untuk membuat gelmbung sabun Biar hasilnya bisa maksimal Nah ini setelah kita larutkan dengan air Bentuknya seperti ini teman-teman Jadinya lebih kental Cara melarutannya cukup kita tambahkan air Dan ini satu lagi bahan tipol Ini sebagai pembuat gelmbung sabunnya Atau balonnya ini dari tipol Nah tipol ini bisa teman-teman beli di toko kimia Dengan harga per liter kurang lebih 25 ribu Nah jadi kita akan membuat isi ulang di tempat atau wadah yang ada di pasaran seperti ini Nah ini harga ecaran 2 ribu Untuk yang tabungnya 10 ribuan Jadi ini isinya sudah habis kita buat isi ulangnya Bagaimana cara pembuatannya teman-teman bisa simak video saya Untuk langkah pertama kita siapkan wadah Nah bisa toples atau apa saja bisa Lalu disini kita masukkan cairan dari CMC Nah jadi CMC ini Kita hanya menggunakan 1 sendok dan kita tambahkan air Hasilnya bisa mengembang seperti ini Setelah CMC kita masukkan Lalu ini bahan tipol Nah jadi untuk perbandingannya teman-teman bisa sesuaikan Yang penting kekentalannya cukup Nah jadi disini kita tidak pakai aturan yang terlalu ketat Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kekentalannya Karena setiap bahan CMC ini atau tipol ini berbeda-beda kualitasnya Jadi kita bisa sesuaikan Setelah kita campurkan kedua bahan ini Lalu disini kita gunakan air Nah untuk airnya juga kita bebas Yang penting kita jaga untuk kekentalannya Jangan terlalu encer maksudnya teman-teman Jadi kita aduk-aduk Sampai benar-benar menyatu Jadi kita buat isi ulang Nah ini harga tipolnya juga cukup murah Untuk Rp25.000 untuk 1 liter Ini kita bisa pakai Dan kita gunakan untuk membuat gelembung sabun Untuk berulang-ulang Nah kalau kita kurang kental Kita bisa tambahkan lagi bahan CMC nya Kita aduk-aduk terus Jadi cukup mudah cara pembuatannya Nah disini kalau teman-teman mau menggunakan pewarnaan Bisa saya gunakan warna tekstil Atau bisa juga pewarna makanan Nah jadi kita bisa tambahkan Kita aduk-aduk lagi Sampai benar-benar merata Nah dirasa kekentalannya sudah cukup Ini sudah jadi teman-teman Jadi cukup mudah Setelah jadi seperti ini Tinggal kita masukkan ke dalam botol isi ulangnya Sudah penuh Tinggal kita isi untuk yang tabung Kita masukkan lagi ke dalam tabung Nah ini dua isi ulang ini sudah penuh dan masih tersisa teman-teman Jadi kita sudah punya dua isi ulang Untuk sisanya ini kita bisa manfaatkan Jadi untuk yang masih tersisa ini bisa kita mainkan nanti Untuk yang masih tersisa kita buatkan stick Nah disini kita gunakan kawat dan benang wall Lalu kita lilitkan Kita lilitkan kawat dengan benang wall Setelah terbentuk Lalu kita cetak dengan bentuk dari tutup botol ini Untuk membuat lingkaran Nah ini sudah jadi teman-teman Tinggal kita buat gagangnya Untuk gagangnya kita bisa gunakan stick Atau sedotan yang lebih tebal Kita gunakan lem tembak Untuk merekatkan kawat yang tadi kita buat Untuk alat peniupnya Setelah itu kita masukkan Dan untuk stick balonnya kita potong Agar tidak terlalu panjang Ini kita sudah punya 3 stock Untuk kita gunakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!